Intro Dalam satu tahun terakhir, periode bulan Januari hingga Desember 2022, Sat Narkoba Polres Labuan Batu dan Polres Jajaran berhasil mengungkap 360 kasus narkoba dengan 439 orang tersangka, dengan rincian 424 laki-laki dan 15 diantaranya wanita. Selain meringkus ratusan tersangka penyalahgunaan narkoba dari bandar, pengedar hingga pemakai, polisi juga turut mengamankan narkotika jenis sabu seberat lebih dari 27 kg, ganja seberat 4.749 gram, bil ekstasi sebanyak 17.579 butir, psikotropika jenis HP5 sebanyak 36 butir, serta uang dan aset perkara TPPU hampir 840 juta rupiah. Kapolres Labuan Batu AKBP Anhar menyebutkan, pihaknya berhasil mengungkap ratusan kasus peredaran narkoba berkat dukungan dari elemen masyarakat, dirinya pun mengajak seluruh masyarakat untuk bersama menggunakan peredaran narkoba dengan memberikan informasi kepada pihaknya, agar generasi muda dapat terhindar dari bahaya narkoba. Dapat kami sampaikan bahwa jumlah pengungkapan kasus di Polis Labuan Batu khususnya di Satnarkoba pada tahun 2022 sebanyak 360 kasus. Jumlah penyelesaian kasus ada 336, kemudian ada penyelesaian daripada tersangka 439 orang, kemudian laki-laki ada 424 dan perempuan ada 15. Penyelitaan barang bukti sebanyak 27.375,57. Kemudian itu untuk sabun, kemudian untuk ganja seberat 4.749,66 gram, kemudian narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 17.579,5 butir, kemudian biskotropika jenis happy five ada 36 butir, kemudian ada juga di sini uang dan aset perkara TPU sebanyak 839,942,790. Sementara kasus narkoba Polis Labuan Batu AKP Roberto Sianturi menjelaskan, dari ratusan kasus tersebut, 39 di antaranya diungkap dalam kurun waktu sebulan terakhir, dengan 42 tersangka dan berbagai barang bukti, di antaranya 132 gram sabu, 51 butir perleksitasi, 36 butir psikotropika jenis happy five, 21 handphone, 5 timbangan elektrik, dan uang tunai lebih dari 11 juta rupiah. Selain melakukan penindakan dengan melakukan gerbok kampung narkoba, rajak tempat hiburan, dan lokasi rawan narkoba, Polres Labuan Batu juga melakukan pencegahan dengan memberikan penyuluhan dan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba, dan memfasilitasi untuk dilakukan rehabilitas bagi para korban atau pecandu narkoba. Ada kita buka kasus sekitar 39 kasus yang terkait itu masalah narkoba, yang di mana narkoba tersebut banyaknya dumas dari masyarakat, itu sudah ditahukan dengan hasil yang disampaikan, kita akan polis lagi, adanya informasi dari masyarakat. Jadi demikian, bagaimana? Jadi yang untuk Desember ini, kita ada kasus itu ada 29, laki-laki tersangkannya ada 42, dan lokasinya itu ada di Jalan Agamali, Aik Nopan, yang dicampuk pajak ini, dicampuk pajak ini banyak hal dumasnya di situ. Tapi itu pun mengungkap bantuan sama masyarakat, bagaimana kita bisa mengungkap kasus narkoba tersebut. Dari Labuan, Sumatera Utara, Samuel, Tampuk Polon, melaporkan. Terima kasih. 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 Terima kasih.